Intro Pemirsa terima kasih kian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Anggota DPRD Banjarmasin 2019 hingga 2023 akan dilengkapi fasilitas Nangkaya Bubuhan Dewan sebelumnya Anggota Dewan yang baru bakal mendapatkan fasilitas berupa komputer jinjing Pengadaan fasilitas tersebut diambil dari pos APBD 2020 dengan pagu anggaran 1 unit fasilitas anggota Dewan mendapat 10 hingga 15 juta rupiah Anggota DPRD Banjarmasin 2019-2023 akan dilengkapi fasilitas Nangkaya Bubuhan Dewan sebelumnya Bila anggota Dewan Periode Nang lalu mendapat fasilitas iPad Namun anggota Dewan Nang baru bakal mendapatkan fasilitas berupa komputer jinjing Namun jenis perangkat masih belum dipastikan yaitu antara laptop atau notebook Kepala Badan Keuangan One Asset Daerah atau BKUDA Banjarmasin Subanur Yaumilwe Tokuni Prima TV besokan Jumat 23 Agustus 2019 memadahkan Untuk menunjang dan memudahkan kinerja anggota Dewan dalam mengakses informasi Maka fasilitas yang digunakan harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi Lantaran informasi sudah sangat cepat sehingga harus didukung dengan fasilitas yang memadai Agar wakil rakyat kadang tertinggal dalam mendapatkan informasi publik serta kebijakan pemerintah Namun sesuai hasil rapat pembahasan anggaran dengan anggota Dewan beberapa waktu Lalu ujar Subanur Yaumil pengadaan fasilitas tersebut diambil dari pos APBD 2020 Dengan pagu anggaran satu unit fasilitas anggota Dewan mendapat 10 hingga 15 juta rupiah Subanur Yaumil pun masih belum dapat memastikan jenis fasilitas yang akan diberikan Karena masih menunggu permohonan Dewan yang disampaikan melalui Sekretariat DPRD Banjarmasin Sekarang ini kan memang teknologi informasi lah semua kita akses lewat website, kemudian lewat internet Nah mungkin mereka memerlukan itu Di permohonan mereka di 2020 rasanya 2020 itu untuk pengadaan notebook untuk anggota Berapa anggaran itu pak? Satunya persatuannya Satuannya mungkin sekitar 10 sampai 15 jutaan Semuanya dapat ke pak? Semuanya permohonan mereka itu kan Nah nanti dibahas lagi nih kan Kan belum pembahasan RFPBD kita Nah nanti dibahas sama-sama mereka Nah kalau memang apa anggarnya dari sisi itu diperkenankan Mengenai pasitas Dewan Periode sebelumnya Yaitu berupa tablet Galaxy Note Menurut Subanur Yaumil akan dimampatkan kembali untuk kebutuhan ASN Nang memerlukan sebagai penuncang kinerja Jika tablet Galaxy Note kondisinya rusak Maka akan dicatat tuan dimasukkan dalam daftar aset Nangkada terpakai Pihaknya pun ujar Subanur Yaumil masih belum menerima pengambilan tablet Galaxy Note tersebut Terima kasih